Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota paling kreatif dengan berbagai bentuk karya seninya. Ada yang baru di kota Kembang, ya para pejalan kaki diajak lebih edukatif dengan membaca tulisan-tulisan yang menarik di trotoar jalan. Nah yang satu ini gak kalah unik dan inovatif. Di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda Dago, Bandung, para pejalan kaki bisa menemui berbagai tulisan pribahasa Sunda dan juga kata-kata inspiratif lainnya yang tertulis di keramik trotoar yang terpasang. Keramik tersebut bertuliskan pribahasa dan kata-kata inspiratif dari orang ternama ini yang memang dengan sengaja dipasang. Selain untuk memperindah trotoar, orang yang membacanya pun bisa mendapatkan sedikit pengetahuan. Selain itu, ini adalah salah satu cara pemerintah kota Bandung untuk melestarikan bahasa Sunda. Bisa kayak bahasa Sunda gitu, jadi orang luar yang gak tahu bahasa Sunda, sengkanya bisa tahu sedikit gitu. Sementara itu, para warga terutama pejalan kaki berharap agar pemerintah kota Bandung semakin memperbanyak memasang keramik trotoar tersebut. Selain mendidik, hal tersebut juga dapat menarik warga untuk minat berjalan kaki. Ya bukan hanya sehat aja, tapi juga jadi pintar ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendy Rustandi, MC Media, melaporkan.